Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman di video kali ini Kita akan membuat sebuah Flasher ya teman-teman Jadi flasher itu adalah rangkaian LED Berkedip atau biasanya Flasher itu digunakan untuk Menghidupkan sebuah Lampu send motor ya teman-teman Tapi disini kita akan membuatnya Menggunakan relay teman-teman Jadi tidak menggunakan flasher ya Sebenarnya banyak juga teman-teman ya tinggal beli aja Di tokoan flasher ya Harganya pada murah juga Tapi disini saya akan membuat flasher itu Menggunakan relay teman-teman ya Relay 5 kaki seperti ini Jadi yang tadinya untuk relay Untuk memutuskan dan menghidupkan Sweet Dengan cara Melalui Sebuah kumparan atau medan magnet teman-teman ya Memanfaatkan medan magnet Tapi kali ini kita akan jadiin Sebuah flasher teman-teman Oke teman-teman Jadi pertama kita siapkan dulu sebuah relay Seperti ini ya teman-teman ya Relaynya ini Saya menggunakan relay 5 kaki Dengan tegangan Yaitu adalah 12V DC ya teman-teman Ini dia tuh ya 12V DC Iya kurang hati ngali Memang bawaan aslinya Khususnya teman-teman Jadi Rada Rada buram Nah kayak gini ya Relaynya Oke langsung aja Kemudian kita siapkan sebuah ini dia Resistor Resistor ini nilainya yaitu adalah 120 ohm ya teman-teman 120 ohm Dengan watt yaitu adalah setengah watt teman-teman 120 ohm setengah watt Jadi untuk masalah resistor Ini bisa kita sesuaikan ya teman-teman Oke langsung aja kita Sambungin disini ya Nah disini dia Di kaki yang ini dan ini Langsung kita sambungin aja Kita solder Kemudian yang ini juga kita solder ya teman-teman Nah oke ini kita tambahin lagi Supaya lebih sayang Nah kemudian setelah pemasangan resistor seperti ini Kemudian kita siapkan sebuah elko teman-teman Disini saya menggunakan elko 1500 mikrofarad 25 volt teman-teman Ini negatifnya ya Ini negatif karena elko berpolaritas Jadi jangan sampai terbalik pemasangannya Oke seperti ini nih negatif Pasangnya di resistor Oke langsung kita solder ya teman-teman Disini ya Dekat resistor Nah kemudian yang ininya kita akan sambungin lagi Kesini Ke kaki yang tengah ya teman-teman Oke kita solder dulu ya ke yang tengah Kemudian ini kita kasih timah lagi sedikit Supaya nempelnya maksimal Kemudian yang ini ya teman-teman Yang ini itu dia membutuhkan jumper Karena ini itu harus kita hubungkan seperti ini Nah kaki yang ini kita harus hubungkan ya Jadi saya menggunakan sebuah kaki resistor aja Supaya pinnya itu dia bisa terhubung teman-teman ya Jadi untuk masalah jumper dia mau pakai kabel Mau pakai apa aja bebas ya teman-teman Yang penting ini harus terhubung aja gitu teman-teman ya Jadi jumper itu penghubung ya artinya Nah setelah kayak gini kita akan potong aja teman-teman ya Nah jadi kayak gini Oke kayak gini ya Kemudian kita pasangkan sebuah lampu LED teman-teman disini Sebagai Apa sebagai Pembuktian bahwa Langkaian ini bisa mengedipkan sebuah lampu ya teman-teman Oke disini saya menggunakan lampu LED 12V Ya teman-teman LED 12V DC ya teman-teman Jadi ini LED nya gede banget teman-teman Oke langsung aja kita tes ya Apa kita pasangkan Jadi ini yang positif tuh ya Ini ada benderanya teman-teman Jangan salah nih ya Ini Disini ada bendera kecil Disini yang kirinya ada bendera besar teman-teman Yang kanan ini positif ya bendera kecil Yang gede ini bendera Yang bendera gede ini yaitu negatifnya teman-teman Jadi pemasangan seperti ini Oke yang mendapatkan negatif itu Yaitu adalah pada resistor ya Nah ini Kemudian untuk positifnya yaitu disini teman-teman Oke teman-teman Teman-teman kayak gini Oke ya kos kita Kemudian langsung kita akan pasangkan sebuah Adaptor ya teman-teman Disini saya menggunakan adaptor 12V DC teman-teman Ini dia Jadi ini tegangannya 12V DC ya Ini positifnya yang warna merah Kemudian yang untuk warna hitam Ini adalah negatifnya Kita pasangkan langsung aja teman-teman Untuk positif disini ya pasangnya Nah ini dia Ini untuk positifnya Kita langsung solder aja Seperti ini Kemudian untuk negatif yaitu adalah disini Di resistor teman-teman Oke Langsung aja kita pasang ya teman-teman Disini ya Yang negatif atau yang ada resistornya Oke teman-teman Oke teman-teman Udah kita sambungkan ya Sekarang kita akan colokin Gostop kontak Oke kita akan colokin Dan lampu LED nya Menyala berkedip-kedip ya teman-teman Jadi ini kedipannya Dua kali satu detik ya teman-teman Jadi dalam waktu dua kedipan itu Satu detik ya teman-teman Dua kali kedipan per detik Nah Jadi untuk kalian yang ingin Apa sebutnya Yang ingin lebih lama lagi kedipannya Tinggal kalian ganti aja teman-teman Elko atau resistornya teman-teman Jadi ini bisa dua ya teman-teman Bisa diganti Salah satunya ya Bisa ganti elko Atau bisa ganti resistor Jadi kalau ingin lebih lama Kedipannya ganti aja resistor ini Menggunakan resistor 220 ohm Ya Ganti resistor 220 ohm Tapi kalau gak mau ganti resistor Berarti ini yang diganti Elko Yaitu pakai yang 2200 mikrofarad Karena kan disini 1500 Tinggal ganti pakai 2200 mikrofarad Seperti itu ya teman-teman Jadi ini berkedip-kedip ya Dua kali per detik Oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman Video dari saya Semoga video ini bisa bermanfaat Hatunuhun kasadayana Syukuran sejak kemuliaan kasir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ilmu Terima kasih.